Kondisi minibus avansia ringsek, usai menghantam sebuah truk muatan bahan asfal yang sedang terparkir di jalur pantura pelayangan Kecamatan Gebang, Keupatan Cerbon minggu siang. Kecelakaan berawal saat mobil minibus dengan nomor polisi G1031CC melaju kencang dari arah Cerbon menuju Jawa Tengah. Tiba-tiba mobil oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang truk dengan kecepatan tinggi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi korban kecelakaan ke Rumah Sakit Umum Daerah Walet. Insiden kecelakaan ini menyebabkan enam orang tewas. Menurut keterangan kasat lantas Poresta Cerbon, tiga orang meninggal di lokasi dan tiga lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari kondisi barang bawaan yang ditemukan di TKP, para korban diperkirakan hendak mudik ke kampung halaman. Ini menyebabkan dari arah Cerbon, dari arah Jakarta menuju arah Cawa Tengah, di arah Lutang. Ini dimedulkan ngantuk menabrak mobil TKP yang menegang tampal ban, yang telah tampal ban di bahu jalan. Ada korban dari kejadian ini kemana? Korbannya, sementara tiga orang kami nyatakan menungguan depan api, kemudian tiga orang lagi nama rumah sakit, dan menemukan tadi ada informasi berlain dari rumah sakit, yang di tempat ini juga tiga orang itu meninggal. Jadi tetap meninggal enam semua komandan? Ya. Sementara kasus kecelakaan tunggal yang menewaskan enam orang ini, masih ditangani oleh petugas unit Laka Satlantas Poresta Cerbon. Petugas juga meminta keterangan saksi yang ada di lokasi kejadian, dan diduga sopir minibus mengantuk. Kendaraan minibus beserta barang bawaan korban juga langsung dievakuasi oleh petugas. Muhammad Solihin, RGTV, Cerbon.